Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke adik-adik semua sudah siap untuk menerima vaksin covid-19? Sudah ya, ini dari kelas 8B ya? Oke, nah sebelum berlanjut ya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Mungkin tadi sudah terdengar informasinya ya Saya dari, saya Fani, saya petugas promkes ya Atau penyuluh kesehatan masyarakat di UPTD Puskesmas Gagesik ya Yang mana pada hari ini akan menyampaikan informasi ya Seputar pelaksanaan vaksinasi Nah adik-adik semua sudah sarapan pagi ini? Sudah ya? Oke pastikan adik-adik semua sudah sarapan ya Jangan sampai perutnya masih kosong ketika akan menerima vaksinasi covid-19 ya Oke langsung saja ya Jadi yang akan diulas itu mengenai alur pelaksanaannya ya Adik-adik sekarang sudah memegang kertas kendali covid-19 ya Atau lembar screening Yang dimana lembar ini memang khusus ya Dibuat untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 anak usia 12-17 tahun ya Jadi silahkan yang pertama Nanti adik-adik akan dipanggil namanya oleh ibu guru ya Gitu, nanti sesuai dengan urutan siapa yang sudah di entry namanya Nanti silahkan adik-adik membawa lembar kendali tersebut ya Beserta lembar identitas ke ruang screening yang berada di aula ya Nanti adik-adik masuk lewat pintu yang di tengah Nah setelah masuk nanti silahkan menuju meja dokter ya Yang sudah diatur sedemikian rupa Nah di ruang screening ya Adik-adik silahkan Sampaikan apa yang dirasakan Sampaikan setiap keluhannya yang dirasakan pada hari ini ya Karena orang yang akan menerima vaksin adalah mereka yang sehat ya Karena vaksin itu bukan obat ya adik-adik Tetapi suatu upaya untuk mencegah masuknya virus covid-19 Kedalam tubuh kita dengan cara pembentukan antibody Yang dibawa oleh si vaksinasi covid-19 itu Nah nanti setelah adik-adik lolos screening Lolos pemeriksaan kesehatan Adik-adik akan diarahkan ke meja penyuntikan ya Di meja penyuntikan nanti silahkan disiapkan Lengan kiri bagian atas ya Lengan kiri bagian atas disiapkan ya Untuk perempuan silahkan dibuat senyaman mungkin ya Nanti vaksin yang akan disuntikan adalah jenis vaksin apa? Sudah tahu? Jenis vaksin Sinovac ya Jenis vaksin Sinovac dari Bio Farma Dengan dosis 0,5 mili disuntikan di lengan kiri bagian atas ya Nanti setelah disuntik adik-adik menuju meja pencatatan Membawa lembar identitas diri dan kartu kendali Yang tadi sudah diisi di meja screening ya Nah nanti setelah ke meja pencatatan adik-adik langsung Menuju tempat duduk yang ada di depan ruang kelas sana ya Gitu disana itu akan dilakukan observasi terlebih dahulu Menunggu 10 sampai 15 menit ya Apa tujuannya dilakukan observasi agar kondisi adik-adik tetap kami pantau Setelah penyuntikan vaksinasi ya Jadi nanti kalau misal saat menunggu terjadi adanya keluhan ya Adik-adik sampaikan kepada petugas ya Bu, pak saya merasakan pusing, mual atau yang lainnya ya Tapi seseorang yang ada dalam kondisi yang sehat Insya Allah efek samping itu tidak akan timbul ya gitu Kalau misal terdapat rasa sakit di luka bekas suntikannya Adik-adik jangan panik ya gitu Hal tersebut bisa diatasi dengan kompres air dingin Setelah adik-adik nanti pulang ke rumah ya Jadi silahkan sampaikan ke mama papahnya Kalau misal dirasakan adanya rasa sakit ya Di lengan kiri bagian atasnya Minta di kompres dengan air dingin Atau menggunakan bye-bye fipper Yang dimasukkan ke dalam freezer Itu kan akan menyimpan dinginnya lebih lama ya Silahkan ditempelkan di lengannya Itu akan lebih cepat Lebih cepat Agar tangannya tidak bengkak lagi Tidak merengkel lagi gitu ya Jadi silahkan ya Nanti setelah 10-15 menit Adik-adik akan diberikan kartu vaksinasi ya Berbeda dengan sertifikat Untuk kartu vaksinasi nanti akan diulas lebih dalam di Bagian observasi Begitu ya adik-adik ya Jadi silahkan ikuti prosedurnya dengan baik Manfaatkan kesempatan ini Sebaik-baiknya ya Karena SMP Negeri 1 Gegesik ini Merupakan sekolah yang pertama kali kami kunjungi Untuk pelaksanaan vaksinasi covid Usia 12-17 tahun Oke Yaudah Jangan kalah dengan kelas yang sebelumnya ya Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Gegesik Adik-adik jawab Ayo vaksin Ayo sekolah Gitu ya Oke SMP Negeri 1 Gegesik Ayo vaksin Ayo sekolah Oke Jangan deg-degan ya Tenang Justru kalau nanti Ototnya tegang saat disuntik itu akan lebih sakit ya Oke ya Siap semuanya Oke Silahkan ya Menunggu dipanggil oleh Bapak dan Ibu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillahirrahmanirrahim Tadi sudah kita dengarkan dari tim nakas penjelasan Bahwasannya Tadi sudah diinformasikan ke anak-anak Susunya siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesik Sebelum melaksanakan vaksin Oke Pada kesempatan kali ini Saya berbincang-bincang ya Maaf Dengan Ibu Lin Herlina Selaku penanggung jawab Dari SMP Negeri 1 Gegesik Tim koordinator Yang jelas Saya mau menanyakan perihal Apa saja sih Ibu Lin Terkait kendala Hari ini kan Hari kedua Nah Hari pertama Mungkin kalau hari pertama Biasanya ada beberapa temuan atau kendala Yang Kita harus evaluasi pada hari ini Mangga Ibu Lin mohon disampaikan Terima kasih Pak Nurul Untuk hari kemarin Alhamdulillah Kegiatan berjalan lancar Dari awal Kegiatan vaksin Sampai dengan selesai Hanya ada beberapa kendala Yaitu yang pertama Kalau dari semangat anak Luar biasa sekali Tapi Untuk kendala Yaitu dari NIC Jadi banyak Ada beberapa Yang masih Ditemukan untuk NIC-nya itu Belum Terkonek ya Kesana Jadi nanti Kendala-kendala tersebut Kemarin kami upayakan Untuk segera Dari orang tua siswa tersebut Untuk mendatangi Di Balai Desa Untuk krosek kembali Dan Otomatis Untuk yang kemarin NIC-nya terkendala itu Tertunda Untuk vaksinnya Dan kita sampai menunggu Ada konfirmasi Dari pihak Balai Desa 1x24 jam Jadi nanti Bisa hari ini Atau besok Untuk mengikuti vaksinnya Nah kemudian Untuk anak usia Di bawah 12 tahun Memang sudah kami data Dari awal Jadi memang Yang belum genap Vaksinnya tidak boleh Sekarang Artinya ditunda Menunggu Genap 12 tahun Nah ada juga Yang dari kelas 7 Yang memang pas 12 tahunnya itu Nanti ketika jadwal Di kelas 9 Jadi nanti kita alihkan Untuk yang harusnya Hari Senin Kita alihkan Di hari Rabu Nah kemudian Untuk kendala-kendala Yang tidak ada Alhamdulillah Untuk yang setelah Observasi juga Alhamdulillah 10-15 menit Anak tidak ada Kendala apa-apa Kemarin ada 1-2 anak juga Yang merasa pusing Itu pun ternyata Sudah Bawaan Jadi dari kecilnya Ketika selesai imunisasi Memang anak tersebut Pusing sebentar Kemudian sudah sehat kembali Jadi Alhamdulillah Tidak ada Kendala yang berarti Dan luar biasa Antusias Terutama untuk Orang tua Yang kemarin Yang mendampingi Sangat banyak Dibandingkan dengan hari ini Dan memang sih Kalau kita lihat Jenjangnya Sudah beda ya Pak Nurul Sekarang kan kelas 8 Yang memang Anak-anak sudah Berani untuk Sendiri tanpa Didampingi oleh orang tua Ya mungkin itu Kendala yang kemarin Ini Alhamdulillah Tim dari Puskesmas juga luar biasa Tim dari SMP 1 Gegesik Untuk membantu Pelaksanaan juga luar biasa Mungkin itu Oke Luar biasa sekali Terima kasih Untuk penyampaian Hibu Lin Terkait kemarin Hari pertama Melaksanakan Hari Melaksanakan Vaksin ya Secara masal Untuk kelas 7 Dan Alhamdulillah Hari ini Kelas 8 Tidak ada Temuan Untuk Masalah kendalaanik Dan sebagainya Karena kita sudah Evaluasi Kemarin Kita sudah Melakukan evaluasi Dan hari ini Kita sudah Melaksanakan Dan Alhamdulillah Tidak ada kendala Untuk Nik dan sebagainya Oke Hibu Lin Terima kasih banyak Untuk bincang-bincangnya Dan Tadi penyampaian Untuk permasalahan Yang sudah kita selesaikan Oke Terima kasih Hibu Lin Mangga Dilanjutkan lagi Untuk aktivitasnya Dan Alhamdulillah Ya tadi Untuk penyampaiannya Sungguh luar biasa Yang jelas Hari ini Adalah Hari kedua Untuk Vaksin Khusususnya Untuk kelas 8 Nah Ngomong-ngomong Di sana Di sebelah sana Sudah ada Mau yupori ya Mungkin Teman-teman Mau katanya Ayo vaksin Ayo sekolah Kita ikuti Kegiatannya Oke Kebetulan Ini Tadi ya Sudah kita ini kan Oke Semuanya Ayo kita Gemuruh Ayo vaksin Ayo sekolah Oke Silahkan Untuk kelas 8A 8A Ayo berapa 8A 8A Sini Semuanya Apalagi Yang benar Saya Panggilan Untuk seluruh Kelas 8C Silahkan Menempati Tempat Di depan 3 Panggilan Sini Seluruh Kelas 8C Segera menempati Tempat Di depan Lep 3 Ayo Yang teruk Laki-laki duduk Di sini Di bawah Duduk di bawah Duduk di bawah Semua Nanti kita Gemuruh ya Ayo vaksin Ayo sekolah Wartu vaksinnya Di depan Semuanya Oke Eh perempuan Geser 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 Laki-laki Rijal Geser Geser Oke Ayo geser Laki Oke Siap Mas ya Ayo Ayo perempuan Geser Sebelah sini Ayo Cepat Cepat Ayo Ayo Cantik Gaki-gaki Komando dari Pandurul ya Suaranya Yang lantang Semuanya Vartu vaksinnya Di ke depan Semuanya Pangan Di tangan kiri Pegangnya Tangan kanannya Begini semuanya Ayo vaksin Ayo sekolah Ya siap ya Foto dulu Ya Gini semuanya Gini semua Oke siap ya Ayo vaksin Ayo sekolah ya Siap SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Gegesik Ayo vaksin Ayo sekolah Ya Pandurul ngomong ya SMP Negeri 1 Gegesik Ayo vaksin Ayo sekolah Terima kasih Inilah Batas Semangat Yang luar biasa Untuk Kita Ayo vaksin Ayo sekolah Yang jelas Kita siap Untuk sekolah Dan siap Untuk tetap muka Terima kasih Selamat Beristirahat Oke silahkan Kembali lagi Pandurul Mau wawancara dulu Untuk Salah satu Siswa ya Auva mana Auva Sini dulu Auva Ini sebelah sini Oke Sebelah sini dulu Auva Oke Pandurul Mau bertanya Ya Tadi Auva sudah Melaksanakan Kegiatan Vaksin ya Oke Silahkan Nanti Auva Pesan Kesan Untuk Auva Sudah Mengikuti Vaksin Ngobrol aja Teman-teman Terima kasih Teman-teman Terima kasih Hari ini Saya Sudah Melaksanakan Vaksinasi Covid-19 Untuk teman-teman Ayo semangat Untuk mengikuti Kegiatan Vaksin Covid-19 Di SMP Negeri 1 Gegesik Ayo Vaksin Ayo Sekolah Terima kasih Untuk Auva Ini Salah satu Siswa Siswi Dari SMP Negeri 1 Gegesik Untuk perwakilan Yang jelas Ayo Sekolah Ayo Vaksin Ayo Vaksin Ayo Sekolah Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Tetap jaga protokol kesehatan Terima kasih banyak Selamat beristirahat Vaksinasi Vaksinasi ya sudah dah siap oke pada kesempatan kali ini tadi saya sudah mewawancarai satu siswa yang sudah vaksin nah sekarang perwakilan yang belum vaksin, saya mau tanya-tanya apa sih perasaannya ini, apakah takut apakah tegang, apakah biasa aja apakah semangat karena dengan vaksin ini kita bisa tetap muka dan bisa sekolah namanya siapa Sibiani Hoironisa dari kelas 8 8C oke dari kelas 8C Pak Nurul mau bertanya perasaan apa nih yang Ica rasain sebelum melakukan vaksin, silahkan diceritakan ya perasaannya semangat karena dengan kita divaksin akan ada tetap muka jadi semangat jadi semangat ya oke coba gemuruan tadi semangatnya bagaimana tadi tuh oh yel-yel yang tadi diberikan apa tadi tuh ayo vaksin 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 ayo sekolah ya yang jelas terima kasih semangatnya luar biasa untuk Ica silahkan langsung masuk Ica untuk semangatnya luar biasa ya nah oke nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada kesempatan pagi ya masih pagi alhamdulillah masih di hari kedua untuk vaksin di SMP Negeri 1 yang mana saya sudah bertemu dengan selaku penanggung jawab mohon Bapak memperkenalkan diri dan mohon menjelaskan nih kegiatan ataupun persiapan yang sudah Bapak laksanakan dari hari Senin dan hari Selasa mangga Bapak dipersilakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menang saya Bu Hadi dari Bu Sya Mas Kegesik dalam hal ini saya selaku Katim untuk pelaksanaan vaksinasi covid ini vaksinasi covid ini sudah lama ya kita laksanakan dan baru kali ini kita laksanakan di lingkungan sekolah di tingkat termaja umur 12 sampai 17 tahun persiapannya sepertinya sama aja sih seperti-seperti persiapan yang sebelumnya tetap ada koordinasi dulu Pak yang jelas koordinasi dengan pihak-pihak contohnya pihak sekolah atau kalau kita ke desa pihak desa ya itu pegang masyarakat itu dan untuk pelaksanaan vaksinasi ini yang jelas kita ada dua tim ada dua tim itu ada tim satu tim dua sebenarnya mah kalau kita lihat tim itu kita bagi tutup sasaran kalau sasarannya kita lebih dari kalau dari dinas itu sasarannya lebih dari 100 orang itu ada satu tim kalau dua ada dua ratus lebih dari dua ratus itu tiga dua tim kita yang seperti itu untuk pelaksanaan tetap kita jalankan terutama di prokesnya kita tetap tetap ini kan prokesnya itu Pak mungkin yang kita sampaikan kalau untuk perlengkapan ya jelas kita kendala di YV sebenarnya Pak kita kendala di WV makanya kita cari tempat yang memang saya sekiranya ada ada jaringan WV masih pun di kita ada ya untuk ini untuk pelaksanaan ini itu Pak mungkin yang dapat saya sampaikan terima kasih oke terima kasih untuk Bapak Muhadi selaku penanggung jawab yang di sekitar SMP Negeri 1 Guggesik yang mana kegiatan dari hari Senin sampai hari Selasa Alhamdulillah kita sudah terlaksana dan Alhamdulillah tidak ada kendala semua persiapan dari tim Puskesmas Guggesik itu sangat luar biasa makanya disini saya ngobrol dengan Pak Muhadi itu sangat luar biasa yang sudah disiapkan oleh UPT Puskesmas Guggesik terima kasih Pak Muhadi untuk waktunya silahkan beraktifasi kembali oke itu tadi sudah kita berbincang dengan Pak Muhadi ya selaku koordinator lapangan yang kita tahu tadi dari pagi ya untuk apa kegiatan pada pagi hari ini kita lanjut pada prosesi pada pagi hari ini itu nanti kita akan mendengarkan penjelasan terkait nanti nih persiapan screening oleh disampaikan nanti oleh dokter yang bertugas pada hari ini dari tim Puskesmas Guggesik oke maka dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dokter Sri Umir Rahma dari Puskesmas Guggesik kami melakukan kegiatan vaksinasi covid di SMP1 Guggesik ya kami menggunakan vaksin Sinovac buatan Bio Farma Bandung yang satu via dosisnya untuk dua orang gitu ya sekarang saya melakukan screening tensinya normal ya ilman 130 per 80 ya jadi semuanya bagus ilman lanjut di vaksin ya tenang aja kalau misalnya gugup tarik nafas dalam ya ilman ya oke tangga ilman di sebelah sana ya yuk maju nanang udah sarapan belum kamalnya oh dimas ya oh iya udah kenal lah dimas sama bu dokter ya gak deg-degan ya ilman eh ilman jadinya dimas ya dimas ditensi dulu sekarang dimas lagi panas batuk pilek enggak enggak dimas ada riwayat asma enggak enggak ada kok ya ini bu dokter tensi ya ininya relax enggak boleh gerak tangannya ya oke bu dokter ukur suhu badannya juga ilman kalau dulu waktu di imunisasi di SD habis disuntiknya jadi bentol-bentol seluruh badan enggak enggak kalau misalnya dimas berdarah misalnya kebeler atau main bola jatuh lututnya berdarah lebih dari setengah jam enggak darahnya baru berhenti enggak cepat ya ini suhu badannya normal tadi 36,3 ya dimas dimas sudah pernah kena covid enggak enggak ya sekarang di keluarga ada yang panas batuk pilek enggak enggak ada tensinya normal dimas 120 per 60 semuanya bagus dimas lanjut divaksin ya lemes banget udah makan belum udah banyak enggak makan ya iya deg-degantah dimasnya enggak sip beranilah anak jagoan dimas sih nah enggak di sebelah situ ya Alhamdulillah tadi sudah dikasih penjelasan terkait masalah screening ya yang mana screening ini dilakukan ketika anak itu sebelum penyuntikan vaksin ya yang mana tadi sudah diberikan tensi ya tensinya itu berapa diukur terus juga ditanyakan ya apakah ada keluhan dan keluhan nah makanya tadi dokter Sri Umi ini sudah meng-screening ataupun bertanya-tanya oke kita lanjut kita akan coba ngobrol dengan tim nakas yang bagian penyuntikan oke kita langsung oke kita akan coba ya ngobrol-ngobrol dengan tim nakas dari puskesmas kegesik yang mana ini kita akan coba lihat ini proses penyuntikan dari tim nakas ke siswa kita akan ngobrol oke ibu punten boleh ngobrol dulu sebentar atas nama siapa ibu ibu niya ibu niya oke ibu niya terkait nanti nih ada kendala gak sih pas penyuntikan di siswa itu sendiri ibu alhamdulillah gak ada sih pak cuman ini aja nih agak susah ini kendalanya oke jadi terkait ini kendala atau apa alhamdulillah tidak ada terkendala entah itu nangis entah itu apa jadi siswa atau siswi itu sendiri aman dan tertib ibu punten ada gak siswa siswi yang nangis dan sebagainya ada sih paling takut kan iya takut disuntik tuh oke ini juga nih kita akan ngobrol-ngobrol kayaknya lebih asik ini nih kayaknya ibu punten nanti ada kemarin nih kemarin kan kita udah melaksanakan vaksin ada keributan apa di tim suntik-menyutik disini ada keributan apa ya kemarin paling nangis ada yang nangis yang perempuan tapi gak banyak sih ada beberapa yang nangis paling kendalanya itu aja aman-aman aja sih alhamdulillah pada kooperatif ya gurunya juga bagus lah bagus lah SMP1 ya oke terima kasih itu tadi penyampaian dari tim nakas dari tim suntik-menyuntik dan alhamdulillah kemarin memang terkendala itu wajar ya kalau ada yang nangis dan sebagainya tapi alhamdulillah untuk hari ini kelas 8 aman dan tidak ada kendala yang nangis sampai guling-guling dan sebagainya oke kita lanjut di kegiatan di luar ya terima kasih stay tune Rido namanya siapa Muhammad Ridho Fajar Ramadan apa yang Rido rasakan ya senang mendapatkan vaksin kalau bisa ngelos ini kalau sebuah seselah jadi kan nanti akan diukur tekanan daratnya diukur sebuahnya kalau bisa nopal dan juga sudah bisa lagi penyusinan nanti nanti penyusinan nanti ada penyusinan nah di mana kalau bisa menghampiri bangunan asasnya sebelah sebut kemudian kemudian dibuat podisi senyaman mungkin yang diukur diukur muka itu yang batunya akan gimana silahkan ya nanti bisa batuan ke petugas atau ke youtube ya gitu yang yang itu yang yang itu Terima kasih.